Ada perbedaan antara kita proses pemikul dan pemilihan. Saya memperkoleksi penggiatan. Pada saat ini, penyelesaian penggiatan akan memulai bapak baru dengan sistem sistem penyelesaian penggiatan. Kami telah melakukan buka-bapak baru dicoba di Kopenkota. Bukan hanya di Kopenkota, tapi di Kopenkota bahwa sistem ini sudah berjalan. Tapi tetap dengan pada saat ini kami memastikan sampai 2 April nanti apakah sistem ini seluruhnya akan berjalan. Kemudian 80% di seluruh wilayah penggiatan bisa berjalan, khususnya di 261 Kota. Akan tapi ada permasalahan memang di Papua, Papua dan Papua Barat. Ini memang masih jadi kesalahan yang lain. Akan tapi daerah dari mulai Sumatera-Utara, di Kopenkota bahwa itu karena di Aceh tidak ada 2 dana, maka sampai dengan melukisannya sudah kita cek beberapa sektor sudah bisa berjalan. Walaupun ada-ada yang ada di lalu. Ini lagi itu kami berbaik ke depan. Kami harapkan sistem penyelesaian penggiatan ini menjadi hal yang tidak terhubungi. Kenapa? Karena siapapun yang mempunyai pengetahuan dan skill dasar mengenai internet, pengisian dan lain, maka surfin terhadap internet, maka mau tidak mau, jadi bisa mengisi form pendaftaran dan online sekitar. Maka ke depan juga akan ada pendaftaran online sekitar. Dan sudah diperbawas dulu. Perbawasku sekolah sekolah sekitar masih ada perlambungan. Kami sedang menggoloknya dan akan dalam ukuran penggulari akan mengajakannya ke hukum HAM. Dan itu akan juga terkait dengan PKP kecalonan. Karena PKP kecalonan sekarang ada perubahan juga. Karena ada beberapa tahapan yang masih belum klip gelas, dihubungi, mengenai perabudataran dan penggulian proses. Di perabudataran bagaimana formulir, atau kemudian harap menjadi keberatan ketika hasil perabudataran itu dihubungi. Kemudian yang kedua, nanti kemudian Pak Bapak bisa menjelaskan, maksudnya segretasi pekawas itu mengenai percalonan, dan juga pengawasan penggulian sekitar dan percalonan. Karena ini akan sangat berkelindahan, karena bulan April nanti untuk calon pendidikan, ini terakhir untuk penggulian jawabannya, nanti bulan Juli dan 8 Juli, menggulian jawabannya untuk Pak Rupo. Dan ini akan sangat berkelindahan. Tapi kami harapkan kami bisa mengawasi seluruh proses, dan juga melakukan pemilihan para teman-teman karena ada perbedaan antara kita proses pemimpin dan pemilihan. Kami merefresh kembali dan juga mengupdate kepada teman-teman pengawas di tingkat kondisi dan kamu watain. Karena walau bagaimanapun, wawasnya akan sampai berakhir dalam permasalahan pemilihan kepada daerah ke depan. Kami merafkan bahwa ke depan khususnya karena di penghubungan-pengilihan sekarang, sidang itu hanya dilakukan di perkenaan penyelesaian setiap. Karena kemarin walaupun sudah ada kebutuhan MK, MK hanya memubah masalah yang mempatu, tapi tidak dengan kewenangan. Kewenangan untuk mengadakan, untuk melakukan proses persidangan di tangan-teman tadi, menurut 6-7 tidak diatur dalam tahun 10-16, sehingga produknya rekomendasi dari wawasnya nanti akan mengenai perkara-perkara baik di dalam pengelolaan 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 lainnya. hampir melangkan COVID-19 ini bisa menjadi sistem informasinya menjadi satu breakthrough kemajuan di bawah show ini, karena kemarin di SPS Pemilu, sistem masalah dan teknik kita di Provinsi Pemilu, itu masih belum terlalu berjalan. walaupun di erinya sudah oke tapi di provinsi yang masih belum selalu berjalan walaupun masih bisa dilakukan kami harapkan nanti dikat provinsi Kepala Kota ini bisa memastik para pihak khususnya yang para calon Kepala Lihara yang ingin mengajukan keberadaan dan di proses baik perabadi dan berdasarkan dan berdasarkan calon oleh Kepala Kota demikian terima kasih